Beberapa pria mengenakan sepatu dengan hak tersembunyi agar terlihat lebih tinggi. Sepatu semacam itu bisa membuat seseorang lebih tinggi hingga 15 cm. Ini terlihat seperti sepatu biasa, tapi di dalamnya ada sisipan tambahan. Terkadang sisipan ini melekat, ada juga yang bisa dilepas, dan kamu bisa menentukan sendiri ketinggiannya. Saat Titanic menabrak gunung es dan tenggelam beberapa saat kemudian, suhu samudera Atlantik sekitar minus 2 derajat Celcius, yang berarti di bawah titik beku. Tidak heran banyak penumpang yang tidak selamat. Sebagian burung memiliki deretan bulu menonjol dari tepi kelopak matanya. Bulu-bulu itu mungkin bisa disebut bulu mata, tapi sementara bulu mata manusia adalah rambut yang dimodifikasi. Untuk melindungi mata, bulu mata burung adalah bulu yang dimodifikasi. Gembar identik tidak memiliki sidik jari yang sama. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan saudaramu atas tindakan burukmu. Berbagai faktor selama perkembangan di dalam rahim, seperti posisi di dalam rahim, panjang tali pusar, dan melaju pertumbuhan jari memengaruhi bentuk sidik jari. Kecepatan rotasi bumi tengah berubah lho. Rotasi bumi sedang melambat pada detik ini juga. Artinya, rata-rata panjang hari bertambah 1,8 detik setiap abadnya. 600 juta tahun lalu, satu hari hanya berlangsung selama 21 jam. Sebagian besar peta dunia salah. Sebagian besar peta masih menggunakan proyeksi Mercator, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1569. Tapi, metode ini sangat tidak akurat dan membuat Alaska terlihat sebesar berhasil, padahal kenyataannya 5 kali lebih kecil. Sedangkan Greenland terlihat 14 kali lebih besar dari yang sebenarnya. Agar peta bisa akurat, skalanya harus sesuai aslinya, dan berbentuk bulat, bukan datar. Semut tidak memiliki paru-paru. Mereka bernapas melalui lubang kecil yang dikenal sebagai spirakel. Seikor semut bisa memiliki 9 atau 10 spirakel di setiap sisi tubuhnya, tergantung spesiesnya. Warna rata-rata alam semesta secara puitis disebut krem kosmik. Dalam penelitian di tahun 2002, para ilmuwan mendapati cahaya yang datang dari galaksi lain rata-rata berwarna krem yang sangat mendekati putih, seperti minuman yang disukai banyak orang. Ada yang namanya minus desibel. Tempat paling sunyi di bumi adalah ruangan Mirgema Microsoft di Redmond AS. Tingkat suara di sana adalah minus 26 desibel. Ruangan itu dibangun dari beton dan batu bata yang berat dan ditempatkan di atas pegas untuk menghentikan getaran memasuki ruangan melalui lantai. Pisang bersifat radioaktif. Tunggu, kemana kamu? Tidak seburuk itu kok. Pisang kaya akan kalium. Jadi setiap pisang mengandung sedikit radioaktif karena isotop alami kalium 40. Di sisi lain, tubuhmu mengandung sekitar 16 miligram kalium 40. Jadi kamu sebenarnya sekitar 280 kali lebih radioaktif daripada pisang itu. Dan bagaimanapun juga, tubuh akan membuang kelebihan kalium 40 dari pisang dalam beberapa jam. Tidak ada yang namanya garis lurus. Cukup perbesar beberapa kali dan kamu pasti akan menemukan beberapa ketidakteraturan. Bahkan sinar laser pun agak melengkung. Dalam kondisi darurat, ikan membentuk barisan teratur. Misalnya ketika melakukan evakuasi melalui ruang sempit dalam situasi berbahaya. Gerombolan ikan neon tetra mengantri agar tidak saling menabrak atau menyumbat antrean. Para ilmuwan berpendapat bahwa perilaku ini menunjukkan ikan dapat menghormati aturan sosial bahkan dalam situasi darurat. Tidak seperti manusia. Kudanil tidak bisa berenang. Hewan ini memiliki tulang yang besar. Tulang-tulang ini sangat besar dan padat sehingga membuat kudanil hampir tidak bisa mengapung sama sekali. Jadi, hewan ini tidak berenang. Sebagai gantinya, mereka seperti berpacu dalam gerak pelambat di dasar sungai. Kudanil juga bisa tidur di bawah air berkat refleks yang memungkinkan mereka untuk naik ke permukaan, menarik nafas, dan tenggelam kembali ke dasar tanpa terbangun. Batu batalego dapat menahan tekanan lebih baik daripada beton. Sebuah batalego plastik biasa bisa menopang berat 375 ribu batal lainnya sebelum pecah. Secara teori, ini memungkinkan untuk membangun menara setinggi lebih dari 3,2 kilometer. Tapi, untuk meningkatkan skala ini menjadi batu batal rumah, harganya akan sangat mahal. Jika pergi ke luar angkasa, kamu bisa membawa yoyo. Pada tahun 2012, astronot NASA Don Petit membawa yoyo ke stasiun luar angkasa internasional dan melakukan beberapa trik. Yoyo banyak mengandalkan hukum kekekalan momentum sudut untuk melakukan berbagai trik. Dan jika kamu menjaga talinya tetap kencang, hukum ini juga berlaku dalam gravitasi mikro. Ada teori yang menyatakan bahwa kita berkeringat saat cemas untuk memberitahu otak orang lain bahwa mereka juga bisa menghadapi bahaya yang membuat kita merasa cemas. Pemindaian otak mengungkap bahwa ketika kamu mencium aroma keringat orang yang sedang panik, bagian otak yang bertanggung jawab atas sinyal emosional dan sosial akan aktif. Dan ketika kamu merasa cemas, sistem sarap simpatikmu akan menghasilkan hormon, termasuk adrenalin, yang mengaktifkan kelenjar keringat. Ada pelangi di Venus yang disebut glory. Glory terlihat seperti serangkaian cincin konsentris berwarna yang disebabkan oleh intervensi gelombang cahaya di dalam tetesan air, bukan oleh proses pemantulan, pembiasan, maupun penyebaran cahaya yang menghasilkan pelangi. Proton terlihat mirip roti bagel, bola, kacang, dan bola rugby. Dengan kata lain, proton memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Penampilan mereka berubah berdasarkan kecepatan quark, yaitu partikel yang lebih kecil di dalamnya. Saat melihat bulan dari belahan bumi selatan, bulan akan tampak terbalik, dan manusia di bulan akan terlihat lebih mirip kelinci. Kamu akan mengingat lebih banyak tentang mimpimu kalau tidurmu tidak nyenyak dan terbangun berkali-kali sepanjang malam. Kamu juga akan lebih mudah mengingat mimpimu jika seseorang atau sesuatu membangunkanmu di tengah-tengah mimpi tersebut. Anjing memiringkan kepala saat mendengarkan orang-orang untuk memahami kata-kata yang tidak asing, seperti walkie, dengan lebih efektif. Hal ini juga membantu mereka memahami nada suaramu dengan lebih baik. Ada juga pendapat bahwa jika anjing tidak sering memiringkan kepalanya, itu karena ia lebih mengandalkan penglihatan dan kurang mengandalkan suara. Cermin yang saling berhadapan tidak akan menghasilkan pantulan tak terhingga. Setiap pantulan akan lebih gelap daripada pantulan sebelumnya, dan pada akhirnya mengudar hingga tidak terlihat. Cermin hanya menyerap sebagian kecil energi cahaya yang mengenainya, jadi jumlah total pantulan yang bisa dihasilkan cermin hanya sekitar beberapa ratus. Kamu bisa mencium bau semut karena banyak spesies serangga ini yang menghasilkan bahan kimia berbau menyengat saat merasa terancam atau marah atau saat diremas. Semut rahang perangkap mengeluarkan bau mirip coklat saat diremas, dan semut sereh mengeluarkan bau lemon ketika merasa terancam. Jerapah bersenandung ketika ingin berkomunikasi satu sama lain. Para peneliti berpendapat bahwa senandung berfrekuensi rendah ini mungkin merupakan bentuk panggilan kontak antara individu yang terpisah dari kawanannya. Senandung ini juga bisa membantu jerapah menemukan satu sama lain dalam kegelapan. Tapi apa hal yang paling keren dari hewan-hewan luar biasa ini? Beberapa ilmuwan mengatakan mereka juga bicara saat tidur. Ada cerita bonus untukmu nih tentang seorang pelari maraton yang butuh waktu lebih dari 50 tahun untuk menyelesaikan balapan. Pelari maraton Jepang Shizo Kanakuri terpilih sebagai salah satu dari dua atlet yang dikirim Jepang ke Olimpiade 1912 di Stockholm. Namun secara mengejutkan Kanakuri menghilang saat perlombaan maraton berlangsung. Ternyata setelah menempuh perjalanan berat selama 18 hari ke Stockholm pertama dengan kapal laut dan kemudian dengan kereta api. Pria itu kelelahan. Selama perlombaan dia berhenti karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berlari lebih jauh. Sang atlet masuk ke sebuah pesta kebun untuk minum jus jeruk dan tinggal sebentar untuk memulihkan diri. Kanakuri merasa sangat malu dengan kegagalannya sehingga dia kembali ke Jepang tanpa memberitahu siapapun termasuk ofisial perlombaan. Jadi pihak berwenang Sweden menganggapnya hilang selama 50 tahun sebelum mengetahui bahwa dia hidup dengan damai di negara asalnya. Pada tahun 1967 sang atlet ditawari kesempatan untuk menyelesaikan larinya. Dia menerimanya. 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 5 jam, 32 menit, dan 20,3 detik setelah memulai lomba dia menyelesaikan maratonnya. Itu perjalanan yang sangat panjang. Di setelah-setelahnya dia menikah, memiliki 6 anak, dan 10 cucu.